Hai Cancer, selamat datang di bacaan energi bulan Juni 2019 Saya tadi sudah acak kartunya, saya akan acak sekali lagi Energi Cancer bulan Juni 2019 Cancer, bacaan energi bulan Juni 2019 Bagi tiga Oke, ini buat Clarifiernya Oke Oke Bagaimana Cancer mempertahankan diri Melindungi hal yang paling sensitif yang ada di dalam diri sendiri Ya, walaupun itu merupakan hal yang sukar Karena pengalamannya lalu adalah Cancer tidak mudah untuk bisa mempertahankan diri Setiap kali orang lain cross the boundary sehingga cangkangnya itu terlewati Sekarang cangkang dari Cancer semakin kuat ke depan Dan akan menjadi lebih bahagia dengan melindungi diri sendiri Oke, saya ambil kartu tema Nah, apa kartu yang menjadi utama adalah Two of ones kebalik Saat ini Cancer sedang tidak ingin melakukan sesuatu untuk membuat perencanaan masa depan Karena sekarang lagi sibuk untuk melindungi diri sehingga dia menunda Karena ini kan satu bulan ya Bacaan satu bulan Menunda untuk memikirkan, mempertimbangkan hal yang perlu dilakukan ke depannya Karena lebih baik sekarang adalah menjaga kesejahteraan diri sendiri Dan di Cancer disitu ada Aries Jadi mungkin barangkali memang belum ke depan energinya Nanti ke depan Tetapi bulan Juni ini Karena ini kan bacaan bulanan Ini lebih terfokus bagaimana membangun diri Cancer yang lebih kuat Yang lebih nyaman dengan diri sendiri Sebelum nanti kalau mau take off untuk satu kegiatan lain Dan crossingnya adalah the strength Pada saat ini posisi Cancer adalah membuat perubahan sehingga Yang posisinya tadi itu selalu merasa diserang Selalu merasa diinvasi oleh pihak lain Sekarang berusaha untuk mempertahankan diri Sehingga ini kebutuhannya datang dari kebutuhan untuk menjadi kuat Dan melakukan perubahan sehingga benteng pertahanan diri Cancer menjadi lebih kuat Latar belakang atau tema yang sudah lama terjadi adalah Selalu ingin menyampaikan sesuatu yang baru Selalu menawarkan cinta Tidak hanya cinta malah Kenyamanan dan bantuan yang sifatnya Katakanlah keuangan atau fisik Itu adalah diri Cancer Kenapa sekarang dia harus begini Karena Dulu sebenarnya niatnya baik Niatnya adalah memberikan cinta Menawarkan cinta Memberikan bantuan secara fisik Kenyamanan emosi Dan lain sebagainya Dan apa yang dipikirkan sekarang Tampaknya Itu adalah Permainan yang tidak mungkin dimenangkan Katakanlah Kalau memang akhirnya Cancer memenangkan Katakanlah permainan ini Tetapi tetap saja Cancer adalah orang yang paling dirugikan Kenapa? Karena Cancer tidak tahan untuk Tidak menawarkan perasaannya Yang lembut Apa yang sudah dilakukan Di masa yang lalu Adalah Cancer berusaha Untuk Melibatkan banyak orang Dalam kehidupannya Mengajak banyak orang Untuk ikut berfikir Tentang apa yang harus dihadapi Apa akibatnya Orang lain Tahu Kelemahan Cancer Dan mereka bisa bermain Masuk Menyusup Kedalam Pertahanan Cancer Sampai Cancer tidak 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 sadar Bahwa mereka sudah melakukan Katakanlah yang disebut Invasita Sesuatu yang Cancer tidak terlalu ingin Terima Karena itu Sebenarnya sesuatu yang Memakan energinya Cancer Tetapi Mereka sudah masuk di dalam Sehingga sekarang Pertahanannya Ditaruh dalam Dan ini dimajukan ke depan Ya Potensinya ke depan adalah Cancer merasa ingin Punya pilihan Apakah orang lain itu Berhak Atau Pantas Diberi bantuan Atau tidak Ya Pilihan itu berdasarkan Pengalaman Dari Cancer Apakah Orang itu memang Pantas mendapatkan Bantuan Apa yang Cancer pikirkan Tentang diri sendiri Adalah I need to be someone Who is shining again Who deserve of love And affection From others Ya Saya pakai bahasa Inggris Saya ingin menjadi orang Yang bersinar lagi Saya ingin menjadi orang Yang bahagia lagi Dan menerima Afeksi Perasaan cinta Dari banyak orang Seperti ketika Saya masih kecil Saya pantas Mendapatkan cinta Semurni Itu kepada diri saya Bukan Cinta dalam bentuk Mengambil Keuntungan Dari apa yang Saya miliki Orang lain Melihatnya Memang Cancer Punya semua Dan Cancer Selalu Bisa melihat Sudut pandang mereka Sehingga Kalau mereka datang Minta bantuan Karena Cancer Punya Dan bisa paham Masalah orang Kemudian Cancer akan memberikan Lagi Itu yang mereka pikirkan Tentang Cancer Sarannya Adalah Kita lihat Orang ini Bekerja Mukanya lihat ke Orang lainnya Dia hanya sibuk Mengerjakan Apa yang di depan Mukanya dia Setelah selesai Dia gantungkan Untuk Dirinya sendiri Dia sibuk Bekerja Ya Karena pada akhirnya Adalah Ini kan Sarannya Kerjalah Yang banyak Untuk dirimu sendiri Ini dari 8 ke 9 Ya Itu Cancer Jangan terlalu Pedulikan orang lain Memang sudah Seharusnya dirimu Tadi adalah Melindungi diri Sehingga lebih Bersinar Dan kita lihat Memang itu adalah Keinginan Cancer Ya Menjadi bersinar Dan mendapatkan Perlakuan yang Murni Seperti ketika Dia masih kecil Ya Kayak anak kecil bermain Kalau memberi Ya memberi aja Nggak ada tedeng aling-aling Ya Dan hasilnya adalah Cancer semakin matang Ya Tidak lagi Terikat dalam Hubungan Ini tidak hanya Dengan kekasih Hubungan yang toksik Buat Cancer Ya ini Hasilnya akan Seperti ini Kalau Cancer Fokus ke diri sendiri Untuk memenuhi Kebutuhan sendiri Dan merasa bahagia Dengan itu Jadi dirimu Cukup Cancer Orang lain Pantas mendapatkan Bagian Tetapi mereka juga Harus punya Fair Share Dia harus Contribute sesuatu Untuk dirimu Oke Cancer Selanjutkan Kebacaan Untuk Keuangan Pekerjaan Dan Karir Ini juga Tadi sudah Saya sudah shuffle Sekali lagi Saya shuffle Untuk Ngambil Bacaan Dengan Empat kartu Ya Sebaran Empat kartu Seperti Seperti biasa Situasi Challenge Guidelines Guidance Dan Outcome Oke Ini adalah situasinya saat ini Father of Pentacles Ya Katakanlah sekarang Cancer sebenarnya begitu melindungi diri sendiri You have everything You have everything Hanya Hanya perlu sekarang Melindungi bagaimana Semua yang dimiliki itu Sekarang berada dalam Kondisi yang aman Lihat security nya bagaimana Tetapi memang Di satu pihak Ketika Father of Pentacles Atau King of Pentacles Itu keluar Karena Dia sendiri Dan dia punya semuanya Kadang-kadang Dia merasa Kebosanan Challengenya Sehingga Adalah Kembali Ingin memberikan sesuatu Kepada orang lain Menawarkan Rasa cintanya Barangkali Kemudian Yang ditawarkan Rasa cintanya Dalam bentuk Tadi Keuangan Atau sesuatu Yang seharusnya Memang Sudah diluar Dari Katakanlah Tawaran Yang pada umumnya Jadi Memang Gak sengaja Cancer royal Ke siapa aja Dikasih Sarannya adalah Daughter of sword Ini dua-duanya Adalah Daughter Tantangannya Sifatnya Juga kecil Petty Petty Ya ini juga Petty Artinya Sarannya adalah Memang lebih Lebih Kritis lagi Tapi jangan Kritis banget Ini karena Dauter kan Levelnya Sifatnya adalah Pernah diambil Dalam jumlah besar Kemudian marah Kemudian dipotong Bukan Tetapi lebih Selektif Kepada siapa Cancer Cancer Pantas memberikan Bantuan dan Perhatian Ya Dan hasil Akhirnya adalah Jangan mudah Menerima Ya Keluhan Dari orang lain Karena barangkali Keluhan itu Sifatnya Seperti Tipus ini Tidak perlu Diterima Tetapi Kemudian Cancer Jatuh hati Dalam arti Bukan jatuh hati Jatuh cinta Jadi tidak tahan Ingin memberikan Dan Kita lihat Temanya Bacaan ini Adalah Seven of Wands Kembali lagi Pertahankan diri Pertahankan Jangan sampai Apinya mati Ini api lilin Api kecil Ada di dalam Dan harus Dilindungi Oke Cancer Kita lanjut Bacaannya Dengan sarot Kira-kira Apa yang akan Dilakukan Cancer Kedepan Atau Bisa dibilang Rekomendasi Atau Potensinya Apa yang Akan dilakukan Oleh Cancer Oke Ini juga Tadi sudah saya Acak Ini acak terakhir Cancer Juni 2019 19 Cancer Oke Cancer Mulai dari Knight of Pentacles Knight of Cups 4 of Cups 4 of Cups Queen of Wands 3 of Cups The Magician 8 of Cups 7 of Cups S of Sword 8 of Cups dan terakhir adalah 5 of Swords 2 of het OO Support Dan terakhir adalah 7 of Cups Terakhir adalah 3 of Cups 3 of Cups 5 of Cups 5 of Cups ganggu guests 7 of Cups Kita bukannya Sebenarnya Cancer memberikan inisiatif untuk mulai proyek baru atau apapun mungkin bukan proyek adalah niatan baru untuk membantu orang lain. Karena buat dia itu adalah sesuatu yang menyenangkan hatinya dan menganggap bahwa apa yang dimilikinya tidak mungkin hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga berusaha melakukan sesuatu yang sesuai dengan kebahagiaan dia, yang passionate buat dia. Dan mungkin dimulai dari teman merencanakan sesuatu yang baru dan mencoba sesuatu yang berbeda daripada yang sudah pernah dilakukan karena punya pilihan dan berkreasi terhadap satu hal. Sehingga mampu untuk menawarkan satu bentuk katakanlah penawaran baru yang dimiliki. Bentuknya barangkali dengan beberapa modal, tetapi yang jelas yang disampaikan adalah satu niatan baik. Ya, walaupun akan ada pertentangan di situ, tetapi apapun itu, ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh banyak pihak dan mendapatkan persetujuan dari banyak pihak. Tapi, cancer karena ini terakhirnya adalah seven of ones, hati-hati untuk memberikan terlalu banyak sekali lagi. Barangkali memang ada gunanya mereka menahan cancer untuk memberikan lebih banyak dari itu. Apalagi sampai membuatnya dalam satu perjanjian. Ya, walaupun dirimu dengan tulus, dengan senang hati memberikan, menawarkan sesuatu yang berharga, tetapi jangan mudah menerima tadi gambar tikusnya tadi, sama dengan ini. Barangkali mereka adalah benar-benar tikus, sehingga tidak perlu terlalu banyak memberikan sesuatu yang pada akhirnya hanya membuka, membuka, apa ya, katakanlah, kesempatan bagi mereka untuk invasi lagi ke cancer. Oke, cancer. Saya akan teruskan bacaannya dengan Wisdom Within Reading. Saya ambil yang tiga kart. Oke. Situasinya, friends. Emotional Challengenya, Overgrown. Advicenya adalah Ending. Oke. Situasinya sekarang, barangkali cancer terlalu fokus, Pertemanan. Pertemanan itu artinya, Apa sih yang menjadi karakter dari teman? Kita nggak hitung-hitungan. Kita ingin membantu. Dan itu adalah dasarnya rasa hati kita. Yaitu cancer banget, kan? Emotional Challengenya adalah Overgrown. Mereka tidak sama dengan dirimu, cancer. Cancer sudah lebih matang. Sudah lebih tahu kalau Kadang-kadang ada bukan friend di antara friend. Friend-a-me, whatever namanya itu. Hati-hati itu. Karena dirimu sudah lebih tahu sekarang. Dan hasil akhirnya adalah Ending. I am filled with wonder at all the goodness still present in my life. Kalau misalnya, Menjadi lebih berhati-hati memilih teman, Itu berakhir dengan, Katakanlah teman itu tidak lagi mendekati cancer. Dan tidak lagi baik sama cancer. Jangan terlalu bersedih. Intinya sih itu. Karena yang diakhiri bukan pertemanannya, Tapi yang diakhiri adalah kesempatan mereka untuk Menyedot sesuatu, Menyedot energi dari Cancer. Bagaimana kalau begitu cara melihatnya. Dan sementara mereka belum mau kembali mendekati cancer, Tidak ada yang hilang. Yang hilang adalah Kesempatan mereka mengambil energi dari cancer. Jika mereka teman sejati, Mereka akan kembali Dengan niatan yang positif, Yang juga membantu cancer. Oke cancer, Wenita Indra saya di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.